Halo sahabat animasi. Kali ini mba Google akan melanjutkan alur cerita film animasi Dong Hua Wu Dong Kian Kun Season 10 Episode 12. Melanjutkan alur cerita yang mba Google rangkum sedikit dari versi novelnya. Karena filmnya belum tayang dan belum ada informasi apapun kapan akan tayang. Jadi mba Google spoiler sedikit disini. Oke tanpa basa-basi kita langsung ke alur ceritanya. Kota yang semula semrawut itu tampaknya telah tenang pada saat ini. Banyak pasangan mata terkejut ketika mereka menatap pemuda di ujung jalan kuno itu. Kebrutalan yang dipancarkan dari tubuh yang terakhir menyebabkan bahkan murid beberapa individu yang kejam. Yang menjelati darah dari pedang mereka. Menyusut. Tidak ada yang menyangka bahwa Lindong akan benar-benar membunuh kelompok luzung dengan gaya seperti petir dalam hitungan detik. Banyak dari mereka bahkan mengantisipasi pertempuran sengit terjadi. Namun. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran sudah berakhir saat lampu hijau menyala. Selain itu. Sekarang ada empat mayat melesat di tanah. Semua orang bisa dengan jelas merasakan betapa menentukan serangan sepersekian detik Lindong itu. Dia bahkan tidak memberi kesempatan pada kelompok luzung saat dia mengambil nyawa mereka saat dia menyerang. Kekejaman ini membuat semua orang mengerti bahwa meskipun orang di depan mereka mungkin tampak muda. Tetapi jika ada orang yang memperlakukannya seperti orang yang kurang berpengalaman. Itu mungkin akan sangat bodoh. Karena metode kejam Lindong. Tidak ada yang berani mengatakan apapun setelah kata-katanya yang pada terdengar. Beberapa individu asli. Yang akan menimbulkan masalah. Juga menekan keserakahan di dalam hati mereka. Meskipun mereka ingin memiliki kunci menara perak. Seseorang juga harus tetap hidup untuk menikmatinya. Haha. Teman ini memang cukup kuat. Tidak heran Anda bisa mendapatkan kunci perak ketiga. Pang Hao di gedung batu menyaksikan adegan ini sambil tersenyum. Dia segera bertepuk tangan dan tertawa. Sementara dia berbicara. Ejekan di mata pangtong juga sangat berkurang. Dia tahu tentang reputasi bilah darah empat jenderal. Jika mereka bekerja bersama. Mereka bahkan akan bisa menolak ahli tahap mendalam hidup sempurna. Namun. Mereka semua dibunuh oleh Lindong dalam kurun waktu yang singkat. Sepertinya kekuatan yang terakhir agak melebihi harapannya. Duduk di dalam gedung batu. Liu Xiang Suan sedang bermain-main dengan cincin giok di jarinya dengan tangannya yang panjang dan lembut. Mata cantiknya terangkat sedikit saat dia menatap sosok kurus di kejauhan. Sedikit kejutan muncul di mata sipitnya. Sepertinya Lindong memang bukan individu yang sederhana. Tidak heran dia bisa merebut menara perak dari ahli tahap kematian mendalam. Meskipun dia kemungkinan besar menggunakan beberapa trik dalam prosesnya. Hasil akhirnya masih merupakan sesuatu yang dia bisa banggakan. Bagaimanapun. Ini adalah prestasi yang tidak bisa dicapai oleh individu biasa. Lindong mengusap jejak darah di tangannya sambil berdiri di jalan kuno. Dia kemudian menoleh dan menatap acu-ta'acu pada Pang Hao yang tersenyum. Orang ini memang harimau yang tersenyum. Jika bukan karena Lindong telah jatuh ke dalam perangkapnya sebelumnya. Kemungkinan dia akan berpikir bahwa orang ini adalah orang yang cukup ramah. Pang Hao. Saya tidak tertarik bertarung dengan Anda. Oleh karena itu, Anda tidak harus bersekongkol melawan saya. Jika Anda terus melakukannya, Saya hanya akan mengambil kunci menara perak saya dan meninggalkan wilayah lautan langit. Pada saat itu, tidak ada yang akan mendapat manfaat. Lindong menatap Pang Hao dan berbicara dengan suara lemah. Pang Hao menyipitkan kedua matanya. Senyum di wajahnya tampaknya menjadi lebih padat ketika dia tertawa. Apa yang saudara Lindong katakan? Aku belum melakukan apapun padamu. Sebagai gantinya, Saya hanya mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Petik 2 Pang Hao terdiam setelah berbicara sampai titik ini. Senyumnya tampak menjadi sedikit kedinginan. Aku tahu kamu cukup terampil. Namun, Anda masih belum memiliki kualifikasi untuk bertindak dengan angku di depan gerbang sembilan tenang saya. Petik 2 Begitukah? Kilatan dingin melintas di mata Lindong. Lampu hijau di tubuhnya. Yang sedikit melemah. Sekali lagi meletus seperti air banjir. Pang Hao juga mengangkat tangannya dengan lembut saat dia menyaksikan adegan ini. Suara angin yang deras segera muncul di langit di belakangnya. Banyak tokoh muncul di udara di atas kota dengan gaya seperti hantu. Individu-individu ini juga memiliki aura yang sangat kuat dan hampir semua dari mereka memiliki kekuatan tahap kehidupan yang mendalam. Banyak ahli di dalam kota sedikit mengangkat alis setelah melihat ini. Dari kelihatannya, Pang Tong tampaknya berniat menyerang Lindong dan merebut kunci menara perak dari tangan yang terakhir. Lindong mengangkat kepalanya. Matanya menyapu langit sebelum akhirnya berhenti di belakang Pang Hao. Tiga sosok kuat muncul dalam sekejap. Berdasarkan aura yang dipancarkan dari tubuh mereka. Mereka tampaknya memiliki setengah kaki ke tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Ha! Empat jenderal iblis dari sembilan gerbang tenang semua ada di sini. Keempat individu ini adalah individu yang paling menonjol dari generasi muda di Nine Serenegate. Sembilan gerbang tenang sebenarnya bersedia untuk mengirim mereka semua kali ini. Petik 2 Seorang pria di belakang Pang Hao membuka mulutnya dan tersenyum di tengah-tengah percakapan yang memenuhi langit. Kedua matanya agak seram saat dia menatap Lindong di kejauhan. Dia tertawa. Kakak, lelaki kecil ini sepertinya tidak memberi kita muka. Kenapa kita tidak langsung menyerangnya dan merebut kunci menara perak? Petik 2 Pang Hao tersenyum lekat dan mengangguk. Swash! Swash! Mata tiga individu di belakang Pang Hao menjadi gelap dan dingin setelah melihat anggukan terakhir. Mayestik Yuan Power tiba-tiba meletus. Mereka bertiga maju ke depan pada saat yang sama. Setelah itu, mereka membentuk banyak bayangan di udara. Tubuh mereka menerkam ke arah Lindong dengan cara seperti hantu. Tiga setengah langkah untuk menyempurnakan para ahli tahap mendalam hidup menyerang pada saat yang sama. Barisan ini cukup menakutkan. Lindong mengangkat kepalanya. Dia menyaksikan ketiga sosok seperti hantu dengan cepat diperbesar di matanya. Namun, saat dia hendak menyerang, sesosok tubuh halus tiba-tiba memimpin untuk maju. Sebuah penutup peti mati besar berwarna hitam muncul di tangannya. Setelah itu, dia mengayunkannya dengan kejam. Cahaya hitam melesat keluar dan menghantam tiga sosok yang bergegas. Bang! Suara rendah dan teredam muncul di udara. Segera semua orang tercengang melihat tiga sosok yang menyerang dengan ganas dikirim terbang. Mereka kemudian terhuyung mundur di udara sebelum dengan paksa menstabilkan tubuh mereka. Namun, semua ekspresi mereka tampak jelek dan tertegun ketika mereka menunjukkan diri. Kamu benar-benar berani mengirim sampah seperti itu? Tidakkah kamu takut kalau anak kecil ini akan menghancurkan mereka sampai mati? Petik dua, sosok kecil yang lembut itu berdiri di udara. Tangannya memeluk penutup peti mati hitam, yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Setelah itu, dia melihat tiga sosok manusia yang dikirim terbang dengan jijik. Suara bel peraknya yang jernih dipenuhi ejekan. Gadis kecil ini sebenarnya berada pada tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dari sekitar tempat itu tertegun ketika mereka melihat seorang gadis kecil berpakaian hijau berdiri di udara. Fluktuasi yang dipancarkan dari dalam tubuh yang terakhir benar-benar telah mencapai tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Kekuatannya sudah sebanding dengan Pang Hao dan Liu Siang Suan. Pang Hao juga sedikit terkejut karena perubahan yang tidak terduga ini. Matanya suram saat dia melirik Mulingshan dan dengan dingin tertawa. Aku bertanya-tanya dari mana keberanianmu berasal. Sepertinya Anda telah menemukan sekutu yang cukup kuat. Namun, apakah Anda berpikir bahwa Anda memiliki kekuatan yang cukup hanya karena ini? Meskipun Sky Lightning Si Regen tidak mengizinkan ahli top dari Nine Serene Gate ku masuk. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa tidak mungkin bagiku untuk menghabisimu? Petik 2 Kenapa kamu tidak datang dan mencobanya? Kenapa kamu tidak datang dan mencobanya? Kilatan dingin melintas di mata Lindung tetapi dia tidak menyerah. Meskipun banyak ahli dari Sembilan Gerbang Serene telah muncul, Lindung juga jelas menyadari bahwa ini bukan sepenuhnya linep mereka. Gerbang Sembilan Serene lebih kuat dari Gua Angin Jahat. Itu hanya akan menjadi sedikit terlalu pelit bagi mereka untuk hanya mengirim orang-orang ini. Meskipun ini masalahnya, Lindung tidak merasa takut. Ini karena bahkan jika seorang ahli tahap kematian mendalam benar-benar mengikuti di samping Pang Hao, dia bisa mengandalkan Devoring Sky Course untuk mengikat ahli seperti itu. Dia tidak ingin menemukan masalah. Namun, jika masalah datang mencarinya, dia juga akan mengirimnya terbang dengan tendangan. Senyum di wajah Pang Hao secara bertahap tersebar. Mayestik Yuan Power melonjak di sekitarnya. Ada aura yang cukup mengejutkan menyebar darinya. Pang Hao juga telah mencapai tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Tangan kecil Mulingshan sekali lagi mempererat cengkeramannya pada Live Dead Coven Cover setelah dia mendeteksi gerakan Pang Hao. Tampaknya seolah-olah pertarungan besar akan segera meletus pada tanda pertikaian pertama. Kalian berdua, alasan kami datang ke sini adalah karena gua reinkarnasi. Namun, kita sudah mulai bertarung bahkan sebelum kita memasuki gua. Tidakkah kamu berpikir bahwa ini sedikit terlalu sembrono? Petik 2. Suara lembut dan acu-ta'acu tiba-tiba keluar dari gedung tepat saat kedua belah pihak saling berhadapan. Setelah itu, semua orang melihat gaun putih melayang ketika Liu Siang Suan dengan lembut menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke depan. Wajahnya yang sangat cantik muncul di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Lindong menatap wanita berpakaian putih, yang telah melangkah maju. Ekspresi terkejut melintas di matanya. Dalam hal penampilan, kemungkinan bahwa di antara wanita yang dia temui selama bertahun-tahun ini, hanya Ling Qingzu yang sebanding dengannya. Kalian berdua memiliki kunci menara perak. Kita masih perlu bekerja sama untuk membuka gua. Jika ada yang bertemu dengan kecelakaan selama periode waktu ini, kemungkinan akan menunda pembukaan gua. Petik 2. Mata Pang Hao berkedip setelah mendengar ini. Senyum di wajahnya muncul kembali. Siang Suan benar. Kalau begitu, aku akan berhenti bertarung untuk sementara waktu. Petik 2. Lindong melirik mereka berdua. Dia terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu ketika dia berbalik dan pergi. Mulingshan segera mengikutinya setelah melihat ini. Teman ini. Badai petir di atas wilayah lautan langit akan meredah tiga hari kemudian. Ini akan menjadi kesempatan terbaik kita untuk masuk. Semoga Anda juga akan muncul. Toh. Membuka gua membutuhkan tiga kunci. Liu Xiang Suan menatap punggung Lindong. Bibir merahnya terbuka dengan lembut saat dia berbicara. Lindong melirik mereka berdua. Dia terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu ketika dia berbalik dan pergi. Mulingshan segera mengikutinya setelah melihat ini. Teman ini. Badai petir di atas wilayah lautan langit akan meredah tiga hari kemudian. Ini akan menjadi kesempatan terbaik kita untuk masuk. Semoga Anda juga akan muncul. Toh. Membuka gua membutuhkan tiga kunci. Liu Xiang Suan menatap punggung Lindong. Bibir merahnya terbuka dengan lembut saat dia berbicara. Aku akan pindah tiga hari kemudian. Petik 2. Lindong tidak berbalik. Dia hanya melambaikan tangannya. Menggerakkan tubuhnya dan bergegas keluar kota. Dia dengan cepat menghilang di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Haha. Sepertinya pesona siang Suan tidak banyak berpengaruh kali ini. Orang kecil itu benar-benar tidak romantis. Panghao memandang Lindong. Yang pergi dengan cepat. Sebelum tanpa sengaja tertawa terbahak-bahak. Liu Xiang Suan hanya tersenyum tipis setelah mendengar ini. Meskipun dia sadar betapa mematikan daya tariknya pada pria. Itu tidak berarti bahwa setiap pria akan merendahkan diri di bawah roknya. Dari cara Lindong menyerang sebelumnya. Jelas bahwa dia adalah pria yang sangat tegas dan tangguh. Kecantikan sepertinya tidak memiliki banyak efek pada dirinya. Suasana di dalam kota sekali lagi santai setelah kepergian Lindong. Mata banyak orang berkedip saat mereka melihat ke arah yang telah ditinggalkan Lindong. Pada akhirnya. Tidak ada yang melakukan apapun. Kekuatan yang Lindong dan gadis kecil di sampingnya telah ditampilkan sebelumnya adalah pencegahan yang sangat kuat. Semua orang tahu itu tidak akan berarti kejam untuk mengambil kunci menara perak dari tangan Lindong. Tentu saja. Ada juga beberapa pengamat menonton ini dengan mata dingin. Ada banyak ahli yang bergegas ke gua reinkarnasi kali ini. Ini secara alami termasuk beberapa yang menyembunyikan kekuatan mereka. Jelas. Tidak ada dari mereka yang berencana mengekspos diri mereka pada saat ini. Perjalanan ke gua ahli tahap reinkarnasi ini masih dipenuhi dengan banyak faktor yang dalam dan tidak diketahui. Ketika Lindong meninggalkan kota, dia tidak menemukan bahwa tiga orang sedang menatap punggungnya dari gunung, yang tidak jauh dari kota. Pakaian ketiga individu ini memiliki simbol dengan warna putih dan berpotongan belakang. Tampaknya ada campuran yin dan yang. Lindong pasti akan mengenali simbol ini jika dia melihatnya. Ini karena simbol ini mewakili sekte tertentu. Sekte itu disebut Gerbang Yuan. Sekian dari episode kali ini semoga kalian semua bisa terhibur. Jangan lupa subscribe channel ini ya sahabat mba Google. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!